Halo Sobat BMKG, jumpa lagi bersama dengan saya Rifat Darajat dalam update Perakiraan Cuaca Indonesia yang berlaku Rabu 3 April 2024. Terpantau adanya sirkulasi siklonik di sekitar Maluku bagian Tenggara yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Laut Arafuru, Laut Banda, serta Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia umumnya bertiup dari arah timuran dengan kecepatan berkisar 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara umumnya berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 45 hingga 100 persen. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia cukup kondusif akhir-akhir ini umumnya berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Waspada potensi banjir rop di pesisir utara dari wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya kami sampaikan Perakiraan Cuaca Kota-Kota Besar di wilayah Indonesia. Kita mulai dari wilayah Sumatera. Cuaca berawan diperakirakan terjadi di kota Banda Aceh. Sementara hujan dengan intensitas ringan diperakirakan terjadi di kota Tanjung Pinang. Untuk Kota Medan diperakirakan turun hujan dengan intensitas sedang. Perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di kota Padang karena diperakirakan akan turun hujan dengan intensitas lebat. Begitu pula dengan sobat yang berada di kota Pekanbaru karena diperakirakan turun hujan disertai kilat maupun petir. Selanjutnya hujan dengan intensitas sedang diperakirakan terjadi di kota Palembang. Perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di kota Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, serta Bandar Lampung karena diperakirakan turun hujan disertai kilat maupun petir. Bergeser ke Pulau Jawa, hujan dengan intensitas ringan diperakirakan terjadi di kota Yogyakarta serta Surabaya. Sementara hujan dengan intensitas sedang diperakirakan terjadi di kota Jakarta, Serang, Bandung, serta Semarang. Selanjutnya kita ke Pulau Bali serta Nusa Tenggara. Cuaca cerah berawan diperakirakan terjadi di kota Denpasar. Hujan dengan intensitas sedang diperakirakan terjadi di kota Mataram. Perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di kota Kupang karena diperakirakan turun hujan disertai kilat maupun petir. Berikutnya kita ke Pulau Kalimantan. Cuaca cerah berawan diperakirakan terjadi di kota Samarinda. Sementara kota Tanjung Selor diperakirakan berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperakirakan terjadi di kota Pontianak serta Palangkaraya. Sementara sobat yang berada di kota Banjarmasin perlu waspada karena diperakirakan turun hujan disertai kilat maupun petir. Selanjutnya kita bergeser ke Pulau Sulawesi. Cuaca berawan diperakirakan terjadi di kota Gorontalo. Sementara hujan dengan intensitas ringan diperakirakan terjadi di kota Mamuju, Manado, Palu, serta Makassar. Hujan dengan intensitas sedang diperakirakan terjadi di kota Kendari. Berikutnya kita ke wilayah Indonesia Timur. Hujan dengan intensitas ringan diperakirakan terjadi di kota Ambon serta Jayapura. Perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di kota Ternate serta Manokwari karena diperakirakan turun hujan disertai kilat maupun petir. Demikian seluruh update perakiran cuaca di seluruh wilayah Indonesia. Jalan-jalan bawa wajan, dijual ke pasar wagi, cuaca panas tetiba hujan, cek aja aplikasi info BMKG. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa, selamat menikmati.